Masak-masakan kampung dari hasil ke benung belakang rumah Jadi pagi ini cuacanya tuh enak banget Karena tadi malam tuh habis hujan gitu woy Buat semua tanamannya tuh pada seger-seger Pas banget di depan jendela aku nih ada buah gitu woy Ada satu buah jambu kristal gitu Langsung aku ambil aja kan Karena gampang banget woy buat digapai Terus langsung aku cuci karena mau aku makan Ini tuh jambunya enak banget loh Manis dan gak ada bijinya gitu woy Ini aku makan jambunya sambil keliling-keliling Karena aku mau cari tanaman aku yang mesti dipanen gitu Pertama aku liat ada buah jeruk ini kan Jadi langsung aku ambil aja deh Aku ambilnya gak banyak sih woy Terus liat deh ada binatang lucu yang hingga di tangan aku Terus sekarang ikut aku pindah ke bagian belakang Yuk gak jauh woy cuman 2 menit doang Pertama-tama aku mau ambil ini dulu Ini tuh kacang capri gitu woy Dan kacangnya tuh lumayan banyak banget Jadi hari ini mau aku patikin gitu Liat sampe di bagian atas-atasnya juga Kacang ini tuh kalo dimasak enak banget loh Ada yang udah pernah makan juga gak woy Kalo aku sih suka banget woy Soalnya kalo dimasak tuh dia crunchy banget Dan orang biasanya juga dimasakin capcai gitu sih Ini aku cari kacangnya sampe di celah-celahnya gitu woy Karena aku cari kacangnya tuh yang muda-mudanya Soalnya kalo terlalu tua tuh dia agak keras gitu Jadi enak banget buat dimakan Nah kurang lebih aku ambilnya segini woy Terus aku jalan ke bagian belakang sekali Karena aku tuh mau ambil daun ubi Daun ubi tuh ini Tempat aku tuh nyebutnya bukan daun singko Tapi daun ubi woy Dan daun ubi yang aku ambil juga yang kecil-kecil kayak gini Karena dia lebih enak gitu woy Namanya tuh daun ubi seluang Karena memang bentuk daunnya tuh kecil-kecil gitu kan Mirip sama ikan seluang Ini aku ambil daun ubinya agak banyak gitu sih woy Karena aku tuh suka banget Apalagi baru dipetik kayak gini Kalo dimasak tuh pasti seger banget gitu loh Kalo kalian di rumah sering dimasakin apa woy dan ubi Nah sekarang udah cukup Langsung aku bawa pulang aja deh Karena yang aku panen hari ini udah lumayan banyak banget Tapi pas aku cek-cek lagi Kayaknya ada yang kurang deh Oh iya ada satu yang belum aku panen woy Jadi aku balik lagi ke kebun belakang rumah woy Sambil bawa baskom yang baru Kira-kira aku bakal ngambil apa ya woy Nah ini kita udah sampai di pohonnya Bentuknya tuh bulat-bulat kayak gini Ada yang tau gak woy namanya apa? Di tempat aku tuh namanya terong pipi Kalo di tempat kalian namanya apa woy? Kebetulan di kebun belakang rumah aku tuh buahnya lumayan banyak Jadi mau aku ambil gitu Soalnya tadi daun ubi aku tuh lumayan banyak banget Eh pas lewat jalan yang ini aku salvo gitu kan Aku liat ada kecipir gitu woy Jadi mau aku ambil juga Nah ini kecipiran lumayan tinggi gitu Jadi perlu bantuan bambu ini woy buat ngambilnya Tapi emang kecipiran gak banyak gitu sih Nah panen-panennya udah sekarang waktunya kita masak-masak Pertama aku mau pilihin daun ubinya dulu Karena yang mau aku ambil cuma yang mudanya doang Biar pas makannya tuh gak ribet gitu loh Terus gak keras juga Nah setelah udah pilih daun ubinya Aku mau ngambil ayam aku kan Mau aku bumbuin gitu woy Untuk dijadiin laku-aku hari ini Karena aku udah pengen banget woy makan ayam Nah untuk bumbunya aku cuma pake bawang putih doang Terus langsung aku campurin aja kan woy ke ayamnya Terus ditambahin garam dikit deh Gak lupa aku tambahin tepung juga Biar rasa ayamnya tuh makin enak Terus diaduk-aduk aja sampe dia rata gitu ya woy Dan aku diamin dulu setengah jam gitu woy Biar bumbunya tuh meresap sampe ke daging bagian dalamnya woy Nah sambil nunggu ayam yang meresap Aku mau potong sayuran dulu kan Ini tuh ada baby wortel gitu woy Mau aku kupasin dulu kulitnya Ini tuh untuk aku campurin ke kacang capri tadi woy Kalian ke ceng capri ini aku potong juga woy Karena mau aku cuciin gitu Ini aku cucinya sampe bersih banget ya woy Dan ini aku cucinya pake air hujan Jangan lupa buat dikucing-kucingin juga ya woy Biar kotorannya melekat bisa lepas gitu Nah setelah bersih langsung aku potong aja kan Ini wortelnya mau aku potong korek api gitu Biar nanti masakannya lebih cantik gitu woy Dan makannya lebih mudah Eh kayaknya sekarang udah lebih dari 30 menit woy Waktunya kita goreng si ayamnya tadi Ini kita tunggu minyaknya sampe panas gitu ya woy Baru deh kita masukin ayamnya Jujur pas baru masukin ayamnya tuh wangi banget Wangi bawang putihnya tuh langsung keluar gitu woy Lokoknya langsung buat lapar gitu Jujur dari gak sabar gitu woy buat makan Jangan lupa sambil dibalik-balikin juga ya woy ayamnya Biar matangnya tuh merata gitu Nah setelah udah agak coklat langsung kita angkat aja ya woy Ini kuit ayamnya tuh udah krispi banget Nah jangan lupa ditirisin juga ya woy Biar minyaknya tuh gak terlalu banyak lekat di ayamnya Terus aku ganti kuali lagi kan woy Karena aku mau lanjut masak yang aku potong tadi Ini pertama-tama tumis dulu bawang putihnya Sampai dia harum baru masukin kacang capri-nya woy Kalau udah sedikit laju gitu baru masukin wortelnya woy Nah diaduk-aduk jangan lupa ditambahin garam sama temen-temennya woy Cukupnya aja dan sesuai selera gak woy Dan ini aku tambahin air dikit Biar bumbu yang aku tambahin tadi merata gitu sih Nah sekarang udah mateng gitu woy Oh iya masaknya jangan sampe kematangan juga Karena nanti dia kelembek kan Jadi gak enak gitu woy buat dimakan Lanjut sekarang aku mau potong terong ini Ini tuh terong sisaan aku putih kemarin woy Mau aku rebus aja deh Untuk aku jadiin lelapan Sekalian juga aku potongin kecipir aku tadi woy Biar direbusnya bareng-bareng gitu Ini kecipirnya aku potong jadi dua gitu sih woy Biar gak susah gitu woy buat makannya Nah ini udah semuanya langsung kita cuci aja ya woy Dan sekalian juga aku mau cuci dan ubi tadi Pertama yang aku cuci dulu terong dan temen-temennya woy Baru udah dilanjut sama dan ubi ini Nah setelah udah langsung kita siapin airnya woy Kita didihin airnya dulu dan jangan lupa tambahin garam Nah sambil nunggu airnya mendidih aku motornya ayam dulu kan Liat woy ayam itu menggoda banget Nah sekarang airnya udah mendidih woy Waktunya kita masukin terong dan temen-temennya Ini gak sekalian aku rebus sama dan ubinya tadi sih woy Bisa-bisa kualinya tuh kepenuhan banget Jadi satu-satu gitu deh ngerebusnya Sekarang udah mateng lanjut kita taruh di piringnya woy Setelah udah baru lanjut kita rebus si dan ubinya woy Liat ya segini aja tuh kualinya tuh penuh banget Gimana kalau digabungin sama yang tadi Bisa-bisa ada yang gak mateng gitu woy Ini kurang lebih aku ngerebusnya 10 menitak gitu sih woy Kalau udah ngerasa kayak lembut gitu langsung aja diangkat ya woy Jangan lupa ditirisin biar gak banyak air Nah sekarang masakannya udah jadi semua woy Liat semuanya tuh menggoda banget kan Ini tuh masakan kampung ala-ala aku woy Liat semuanya tuh menggoda banget Dan waktunya sekarang kita makan Tapi kayaknya masih ada yang kurang gitu gak sih Harusnya tuh ada sambel kan Biar makannya tuh makin lahap gitu Untung aja aku ada sambel Mau aku bukain satu-satu dulu kan Ini sambel aku tuh beda-beda loh Ada yang sambel teri Sambel bawang Sambel cumi Ayam suwir Sama sambel ikan cekal Liat semuanya menggiurkan banget Semuanya mau aku jadiin satu gitu woy Di piring aku Biar makannya tuh makin lahap Ini tuh nasi aku setengah piring Dan sambelnya tuh juga setengah piring Emang kalau makanan lapan tuh harus ada sambelnya gitu sih Dan waktunya sekarang kita makan woy Ada yang mau ikut makan juga gak? Aku tuh paling suka kalau sambelnya tuh dicampurin kayak gini woy Apalagi kalau nasinya tuh hangat gitu Makin enak banget Jangan lupa lelapannya dimakan juga ya woy Dan kalau makan masakan kampung kayak gini Harus pake tangan woy Dijamin enaknya tuh jadi 10 kali lipat Oh iya aku juga mau makan terong pipit ini woy Sama si dan ubi kesukaan aku Gak lupa juga tumisan kacang kamri aku tadi ya woy Dan ubi dicotol pake sambel aja tuh udah enak banget kan Apalagi kalau semuanya tuh dicampur kayak gini Enak banget Ini aja aku nontonnya dilapor lagi woy Eh sampe hampir lupa makan ayam aku woy Jujur ini tuh pedas banget Tapi enak dan lagi gitu loh Liat aku sampe nambah nasi lagi Dan bikin dia makin enak lagi tuh semua sayur aku tuh fresh gitu loh Kan baru dipetik dari kebun belakang rumah Kayaknya aku bakalan nambah nasi ketiga kalinya lagi deh Tapi perut aku udah gak ada tempat kosong lagi Gapapa deh ini kita habisin dulu Kalau masih mampu aku bakalan nambah lagi